Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Selamat bertemu kembali lewat kanal Youtube Renungan Pagi Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, amin Firman Tuhan buat kita diambil dari Daniel 6 ayat 28 Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujijat di langit dan di bumi Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa Demikian firman Tuhan Menjadi topik renungan kita, ia melepaskan dan menolong Serah saudara, kisah Daniel di Gua Singa Ini menunjukkan sikap dari kesombongan dan iri hati sekelompok orang terhadap Daniel Sehingga dia dikondisikan agar ditangkap dan diperadabkan kepada Raja yang mengasihinya Dan Raja berusaha untuk menyelamatkannya Tapi karena ada aturan Raja, maka dia tidak berani untuk mengubahnya di saat itu Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam Gua Singa yang lapar singanya Dan sudah tentu seketika Daniel masuk Maka seketika itu juga dia akan habis dimakan oleh singa-singa yang lapar Serah saudara, Raja ini sangat-sangat memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan Daniel sampai pagi Pada pagi hari, akhirnya saat dia sudah tidak sabar lagi Dia pergi ke Gua Singa itu Dan ternyata Daniel masih hidup Mulut-mulut singa itu seolah-olah tertutup rapat meskipun lapar Mereka tidak memakan Daniel Itu semua bukan karena Daniel adalah seorang pawang singa Atau Daniel bisa berbicara jangan makan saya dan sebagainya Itu semua karena Tuhan Allah Tuhan yang mengutus para malaikatnya Sehingga para singa itu tidak memakan Daniel Serah saudara, begitu gembiranya Raja Dan akhirnya agama dan Tuhan yang disembah oleh Daniel itu Diakui oleh seluruh wilayah kerajaan Raja Serah saudara, inilah yang menjadi renungan buat kita di pagi ini Kisah ini tentu sudah kita sering dengar Apa yang mau kita hidupi saat ini Yang pertama adalah jangan takut kepada apapun yang ada di dunia ini Tapi takutlah dan lebih takutlah kita kepada Tuhan Allah Karena Dia lah yang sanggup memutus hidup kita Dan yang memberikan kehidupan yang baru Bisa saja kita akan mati Tapi nanti di sorga semuanya ada pada keputusan Tuhan Allah Serah saudara, kita harus lebih takut kepada Tuhan Dan ini menjadi seruan ketika mereka pun yang memperjuangkan kebenaran Yang memperjuangkan Tuhan Allah Banyak orang yang mati martir dan banyak mereka juga yang dibunuh dengan begitu sadisnya Hanya mempertahankan iman kepada Tuhan Allah Tapi tak sedikit pun mereka goyang Karena mereka yakin saat itu mereka akan disambut dalam kerajaan sorga Serah saudara yang dikasih Tuhan Sama seperti Stefanus ketika dia sudah dilempari Dengan mata rohaninya dia bisa melihat ke langit itu Bahwa dia melihat Tuhan Allah Hari ini juga mari kita tetap semangat untuk mempertahankan iman kita Jangan kita goyang Sekarang ini banyak tantangan Karena jabatan Karena godaan perempuan Karena dia beragama yang lain Atau begitu juga laki-laki yang beragama lain Begitu juga ketika kita ditawarkan oleh orang lain Yaitu posisi-posisi tertentu Begitu juga dengan harta dan sebagainya Saudara-saudara mari tetap pertahankan iman saudara Yakinlah ada banyak pintu-pintu yang akan dibukakan Dan ada banyak yang akan disiapkan Tuhan buat kita Dari dunia ini bisa dengan mudah Tapi bukan berarti tidak mungkin di dalam Tuhan Allah Dan yang terakhir Bukan berarti disini mati konyol Siap mati untuk bertumpur dan sebagainya Tidak Tetapi kalau dikatakan kita jangan takut kepada apapun Termasuk yang mau mengambil nyawa kita Bukan berarti kita membiarkan hidup kita ini mudah untuk mati Tapi kalaupun sampai maut yang menjadi taruhannya Jangan takut di dalam Tuhan Inilah yang akan kita baharui Dari paham-paham yang lain Sehingga orang mau mengambil dan mempertaruhkan nyawanya Dengan aksi-aksi yang sangat-sangat ekstrim Dan ini bukan menjuru sekarang Oleh karena itu tetaplah setia kepada Tuhan Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam seluruh aktivitas kita Tapi bagian kita Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh Dengan bekerja keras Dengan upaya yang keras Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur ya Tuhan Buat firmanmu Yang menguatkan kami Tuhan Untuk tetap percaya setia kepada-Mu Meskipun banyak tawaran dunia ini Meskipun Tuhan Maut menjadi taruhan Seperti Daniel Para singa lapar siap menerkam Dan Banyak lagi Tuhan Para misionaris Dan orang-orang yang setia kepada-Mu Mati martir Untuk mempertahankan imannya Ya Allah Bapak Hari ini Biarlah kami terus mempertahankan iman kami Tawaran begitu banyak Untuk meninggalkan iman kami Tapi kami yakin dan percaya Bersamamu kami bisa menang Terima kasih Tuhan Berkatilah para pelayanmu Dimanapun bekerja Di daerah-daerah terpencil Di daerah perkotaan Dimanapun yang mungkin mengalami sedang Banyak konflik Tuhan Begitu juga tantangan dari luar Tuhan lah yang menopang Dan menolong mereka Terima kasih Tuhan Kami serahkan seluruh aktivitas kami Sepanjang hari ini dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih